Hai saulang lagi ya aspect nuzul itu mengikat sekali sehingga kalau ada lapat umum kok kejadiannya khusus maka kita anggap khusus dulu setelah dianggap khusus baru ada kemungkinan al ibradu biumumin lafdi ladu khususis sebab jangan dibalik jadi misalnya kayak gini ya ada ayat yang asal-usulnya begini dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat betul matis itu 16 bulan berapa kemudian Nabi itu sering melihat Mekah dan ketika melihat Mekah Nabi itu kelihatan ingin sekali kibletnya dirubah ke Mekah setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah kodenaro takal lubah wajikafis sama kualan wal lianaka kibletan Tartuah kemudian Nabi Madhub Ka'bah dengerin ya tapi uniknya pengiran ketika Nabi Madhub Ka'bah diistilah no fa'ai nama tuwalu fatam mawajuwa muhammad ke madhub diwai ning dindi konon diwai onok ridhani Allah itu kalau diartikan secara umum melakbi berarti madhub netanola ngalorola midulola bebas meko fa'ai nama tuwalu fatam mawajuwa maka yang seperti ini mau gak mau al ibrotu bi khususis sabab ya al ibrotu bi khususis sabab bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab yaitu dari madhub matis hanya madhub ka'bah meskipun ayatnya umum nama fa'ai nama tuwalu fatam mawajuwa kapan saja kemana saja anda menghadapkan maka dimana-mana ya dari dhani Allah sehingga asbab bin usul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa al ibrotu bi khususis sabab ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf seperti yang saya katakan tadi kulau ngaji ini kata ini nama perintah ibu yud kulau bahwa tetes kulau tetap mengawas karena memang ini amal beliau rian bahkaullah kandung berdekab undut nunggu sengangkan pulau sekolah padahal mohon posisi peka-peka pulau tetap sekolah terus mungkin tidak bersama Allah jadi karena yang minta ngaji tadi ini tuh beliau dengerin lagi ya ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waki atu aynin dalam ilmu sul-ke di sebut apa waki atu aynin ada ulama menyebut haji satu aynin kejadian saat itu itu juga mengikat sehingga lafad umum itu tidak penting yang penting adalah khususis sabab dalam hal-hal ini saya akan ngomong begini terus sampai mati karena sekarang banyak orang mengartikan koran pakai terjemah senengah ini berpegangan al ibrotu bi umum milah di lah itu salah kaprah disbetulnya ada posisinya ada aturannya misalnya begini ini saya beri contoh orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing kira-kira saja banyak kan yang makan babi banyak-banyak padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa ahli kitab andaikan ayat itu umum kemudian ada ayat wato'amul ladhina utul kitaba hillullakum wato'amukum hillullakum mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu enggak kan enggak betul mungkin enak diri ayat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab hillullakum juga halal bagi enggak kan memasukkan badan enggak enggak kan memasukkan badan enggak enggak padahal nak dohiri terjemah wato'amul ladhina utul kitaba hillullakum makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi bagi kalian makanya seperti ini kita enggak boleh pakai terjemah apa al-ibratu bumillah yaitu kecelakaan betul kriminal betul yang seperti ini adalah waki atu'en seorang lagi apa waki atu'en yaitu kejadiannya adalah nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil dan kebetulan hewan yang disembeli adalah hewan yang menurut islam halal yaitu misalnya untar dan sapi seorang lagi ya misalnya untar dan sapi kambing kemudian untar dan sapi yang menurut kita halal disembeli oleh ahli kitab yang era itu masih hari sini nah yang jenis ini masuk ayat wato'amul ladhina utul kitab hillullakum wato'amukum tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian makanya mengikat mengikat kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak haji satu ainin tidak satu kejadian spesifik maka baru al ibrotu biumum ilakti lah bi khusus makanya kata imam carkasi yang harang kitab al-durhan sebetulnya salah kapra ketika kaedah al ibrotu bumi ilakti itu lebih dominan sebenarnya harusnya yang dominan itu al ibrotu bi khususis sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al ibrotu bumi ilakti saya beri contoh lagi menurut kamu orang kafir itu berapa coba orang kafir dalam istilah quran jangan pakai istilah negara kalau istilah negara kan gak boleh ada istilah kafir dan non kafir gimari pbnu ya kalau ada istilah kafir dan kafir karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga warga Indonesia dalam konteks seki islam itu kan mau gak mau ada orang kafir dan orang kafir ini terbagi dua ada kafir ahli kitab yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Mas Roni ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab samawi bisa majusi, bisa kafir meskah, bisa orang kures, bisa orang ateis pokoknya non-ahli kitab sekarang gak bedai koran sering cerita enggak? ini kan banyak yang hafal koran koran kan sering cerita orang kafir itu adalah orang yang mereka diantaranya mengatakan aida mitnah wakunnah dorobau wa'idhoman a'innah lama gawdun sebagian ayat a'innah lama dinun orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan setuju? gak jawab saja, latihan pinter gak setuju gak? orang kafir itu menolak hari kebangkitan pertanyaannya adalah kafir yang mana? itu adalah kafir ateis, kafir BKI, kafir komunis kafir-kafir yang non-semitik karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasroni justru mengatakan wakalu la'iyyatukhulal janatah illa mangkana udhan awal nasoro makanya setiap orang Nasroni mati kan sudah tenang bersama bapak di surga itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? percaya maka artinya yang ayat a'innah mitna wakuna turoban adalah cerita tentang kafir non-semitik PKI lah, cara Indonesia paham ya? yang enggak percaya Tuhan enggak percaya kebangkitan nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kita sejenis wakalu la'iyyatukhulal janatah illa mangkana udhan awal nasoro sehingga dalam surat bayinah dua kafir ini dibedakan dengan atap dalam kaedah lahu kita tahu kalau ada atap pasti orangnya berbeda misalnya saya bilang gini ja'a zedun wa amrun dan amar itu beda enggak? beda sekarang ada orang mengatakan ja'a zedun wa zedun meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? beda tetap orang dua meskipun namanya sama-sama atap itu pasti beda sehingga ketika surat bayinah menerangkan yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab berdua berjenis musrikin karena dipakai atap kalau atap pasti dua hal yang ber jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi berarti tidak percaya kebangkitan ada yang terlalu overpede mengatakan lalu kalau kita disuruh milih-milih yang mana? ya milih yang ahli kitab karena orang pati tukaran temen-temen kalau tidak ada pilihan kalau ada pilihan kalau tidak ada pilihan karena ahli kitab sudah ada kemiripan ya itu percaya bahas percaya apa? percaya adanya surga dan neraka bedanya dengan kita kan urusan klaim 01 dan 02 ini kan urusan klaim ya bedanya dengan kita kan urusan klaim kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri tamaran kamu percaya surga tidak? oh ya percaya kan terus kamu pendeta yang percaya berarti pak pendeta dan pak kiai sama-sama percaya ada hari kebang lalu yang menghuni surga siapa? kata pak kiai ya saya lah kata pendeta ya saya lah itu urusan tapi kan kesamaannya banyak sama-sama yakin ada sama-sama yakin ada kebang nah karena ada kesian kesamaan ini ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal dalam mu'amalat yaitu wato'amu'la'li na'utul kitabah ilulakum paham ya makanya ini khusus ahli kitab karena tadi ada sisi kesamaan percaya apa? percaya apa? tidak meskipun klaim-klaiman mereka yakin ahli surga tilka amaniyuhu terskulhatuburhan sehingga klosuhun kalau jenang baca Qur'an ya seperti saya ini sekarang baca ini jadi yang diceritakan di surat yasin itu kafir quresh atau kafir non-semitik sehingga mereka mengatakan a'idha apa? nanteng-nanteng yasin kul yuh yihal laddin awalam yara insanu anna kholakunahu minatbatin ba'idha huwa khusimu mubinu wa dorobalana masalau wa nasyakhal dorobalana masalau itu gini walid bin muwiroh ini belum ada menurut nanti ikut yang menurut aja kaulan wakidan anut ketuanya orang kafir walid atau ya ada robia ada utbah banyak kafir lah itu membawa tulang belulang yang sudah membiru kemudian diremas diremas terus hancur lebur di tangannya si walid tadi atau orang kafir siapapun setelah hancur lebur itu disawurnal yang wajahnya nabi Muhammad apa seperti ini bisa bangkit lagi wa dorobalana madhalau wa nasyakhal koh kawalah mayyuhil ilomah waria ramah jadi setelah diremas-remas disawurkan ke nabi terus dia bilang Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia bersama Allah dijawab awalam yarol insanu anna kholakunahu menudfatin fa'idha huwa khusimu mubin reswadhu urbalana masalau wa nasyak walwa kawalah meyuhil ilom wa yak terus kul yuhi haladhi an sya'ah awalam arrah tentu yang diceritakan di yasin ini gak mungkin dialami oleh yaudhi nasroni karena yaudhi nasroni percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli sur maka yang di surat yasin karena ayatnya madhiyah berarti tentang kafir kuresh berarti non-semitik tapi yang di surat bakoroh layat khulal janata ilamah karena witan anasoro bakoroh ayat malah madhaniyah kalau madhaniyah nabi sudah bersinggungan dengan yaudhi nasroni jadi itu termasuk gunanya mengetahui esbabin nusul sama-sama kafir ada kafir yang masih apa non apa semitik ada yang sudah semitik pasti temanya tidak nah kita kalau terpaksa seorang lagi kalau terpaksa tentu lebih baik berteman sama yang masih semitik ada mirip-mirip samanya percaya percaya hari akhir percaya adanya nabi percaya ada kekuatan sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab Allah mengajarkan rasulnya latusat diburum wala tukat diburum simpul wala tujai tiru ahlal kitab illa bila tiyya ashab misalnya samanya tak pedi samanya ketemu orang Yahudi terus kamu tanya nabimu siapa? Musa kamu percaya nggak kalau Musa Nabi? percaya Yahudi ya percaya kamu ya percaya beda kalau kamu tanya PKI Musa itu siapa? ya manusia pusing kan? sehingga ketika rasulullah di Medina itu orang Yahudi itu kuasa hari 10 10 surah nabi karena ummi tanya coba tanyakan orang Yahudi kenapa kuasa tagal 10 setelah mereka jawab yaumun nesjawahuh fiimu sahari dimana Allah menyelamatkan Musa terus rasulullah bilang nahnu ahak kugi Musa saya pun paling berhak menghormati Musa kemudian nabi menyuruh orang Islam puasa apa? asyurah tanggal 10 lama-lama nabi itu kepikiran ini pas tanggal 10 persis tak mirip Yahudi akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9 karena semangatnya itu beda sehingga yang kadung nggak puasa tanggal 9 disunatkan puasa tanggal berapa? 11 11 paham ya? itu artinya apa? ada tema yang kita kadang sama Yahudi menghormati 10 surah karena Musa kita pun menghormati sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab kata rasulullah wala tukhsoddikuhum wala tukhsoddikuhum wala tukhsoddikuhum kamu ya jangan bilang iya ya jangan bilang tidak kue nakmuni iya ternyata mereka bohong nakmuni tidak ternyata mereka ben benar jadi ngeper ngeper itu ya boleh jadi ya milih mana nggak jelas itu boleh karena ya karena menurut saya pemilu itu berkah memilih dengan seleksi begini itu berkah nah dibang perang tanti nggak ngeteknonya waga itu saja makanya yang syukur wala ternyata mungkin pemilu ya banyak orangnya tapi misalnya pemilihnya kayak itu zaman pendekar zaman gladiator kalau itu nggak bisa nyawa berapa ya ibarukannya pemilu serontok mpdani sidik-sidik itu kan sementing ada pemimpin yang mpdani 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 mpdani. ternyata muydani mpdani, ini ma'bena seton wabem bena malekat lah ya manusia kan gitu kadang mental malekatnya kadang mental seton ya kita nggak tahu. tapi yang penting seleksi seperti ini bagus yang tidak tinan honour'u bawa lewati apa tidak. saya ulang lagi ini penting sekali saya di Sidokiri juga ngajar Ulumbil Qur'an saya di Sarang juga mengajar Ulumbil Qur'an Saya sering bilang Jangan terjebak oleh Kaedah yang sering diomongkan beberapa Orang yang sidik-sidik menial ibrotu Bi umumil lakti Itu tidak sepenuhnya Benar Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat Faenama Tualu Coba kalau pakai umumil lakti Kamu sholat menghadap kemana saja Sah, boleh Kriminal Kok tak tangkap dengan aliran sesat Begitu juga menyangkut ahli kitab Misalnya ada ayat Ayat-ayat seperti ini Mau tidak mau ada konteks Waki atu ainin Yaitu ketika perang Ketika dulu Nabi pernah menyambuhi Satu kampung Gimana kebetulan makanannya halal Hewannya juga kebetulan Halal cuma disembelih oleh mereka Mereka lah yang sejenis ini Yang dimaksud Wato'amul Lati yina utul Kita Jangan kayak maling yang madhab safi'i Saya tuh pernah digojok sama Wartawan Republika Ini kisah nyata Ketika kerusuan Mayudul 9 berapa itu 8 Itu ada lawan Wartawan Republika Teman saya satu kantor Di Jepce Pak Pak hebat betul Madhab safi'i Kenapa Maling saja punya madhab Kenapa ya Itu di Jogja Itu di daerah serandaan Itu ada peternak babi Juga ada peternak kampung Itu yang dicuri Mesti kampung Tak tanya maling Kenapa tak nyuri babi Haram Pak Haram Jadi jangan kira maling itu Tak punya yang tiga Masih punya Loh kalau alasannya uang Kan babi bisa dijual juga Kalau alasannya uang Babi bisa dijual Bisa Tapi mereka masih bermedhab Kata dia Ini cerita Jadi yang kurang acar Wartawannya Bukan saya Kata dia Saya diam Diam saja Itu hebat juga Sampai maling Masih ingat Madhab Bagianya Loh yang kebetulan Saya punya temen Orang Sandaan juga Iya Pak Memang belum pernah Kok ada babi Yang hilang itu ya Kambing Ayam Yang halal-halal Ya ternyata Maling pun Bermadhab Disini sama Kalau yang hilang itu Yang haram Coba misalnya Kamu Merumat Kula piton Sama ayam bangkok Kira-kira dicuri Mana Kalau enggak Dimasukkan Kira-kira Ayam Ketemilah yang kalah Jadi intinya Kia itu sukses Terus ada Satu lagi Wartawan cerita Iya Pak Dulu kerusuhan Jakarta Itu kan ada Pasarnya Kan ada pasar Daging babi Daging Sapi Itu yang Daging babi Tutuh Enggak dijarah Tersadar temennya Orang madura Itu kebetulan Keliru ngambil Daging babi Itu babi Haram Dibuang Padahal yang Sapi juga Haram Karena hasil Makanya kita Harus syukur Jadi madhab Kita itu Madhab Sampai Orang fasek Masih ikut Itu kayak Di daerah Sana Ada daerah Daerah Aku jel-jel Dungung Ngilang Dungung Sesi Nganggu Soboh Malik Saya ulang lagi Jadi Saya mohon Sekali Jadi Kalau Ngertikan Koran Itu jangan Pakai terjemah Terjemah Itu hanya Penolong Hanya Saya juga Menerjemah Koran Di Siwi Tapi Saya Dulu Sudah Pesan Berkali-kali Jangan Jadikan Terjemah Sebagai Sumber Hukum Makanya Sekarang Banyak Orang Memulang Tafsir Terus Ngalala Kodok Ngalala Itu Yang terkenal Digos Jindil Jadi alasan Ini Koran Gak Gindil Haram Sembrona Ra Apa Gak Rauh 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 Itu Beda Saya Pernah Ketemu Yang Aliran Itu Pak Yang Diharam Kan Di Koran Kan Hanya Berapa Yang Di Ayat Kula Ajid Fima Wuhyya Ilyya Muharruman Alato Imiyat Amru Ila Ayakuna Maitatan Aldam Mas Zuhan Aul Lahma Hanya Tiga Cindil Gak Ada Tapi Dia Gak Bisa Ngutip Ayat Ini Yang Ngutip Saya Dia Gak Bisa Nyebut Ayat Itu Mucerita Aja Yang Artinya Itu Yang Artinya Tidak Gak Pernah Tau Dia Bersal Bilang Gini Sama Tapi Yang Ketemu Saya Itu Tobet Karena Kena Batunya Dia Tobet Tanya Begini Memang Cindil Gak Diharamkan Koran Itu Karena Gak Disebut Dan Anda Gak Tahu Sebetulnya Aku Yakin Haram Kok Bisa Ayat Nggak Ada Ayat Nggak Tahu Kalau Gak Percaya Gini Silahkan Istri Anda Kasih Hiasan Cindil Tikus Di rumah Kalau Mau Masak Tumis Cindil Itu Tes Kalau Istri Kamu Nggak Cici Saya Kan Bilang Halal Tapi Sarannya Istri Kamu Jenis Orang Yang Enggak Kelainan Jangan Turunannya Cuman Tau Pokoknya Yang Orang Normal Oke Wabak Berita Duh Gijerat Gijerat Wabak Istri Saya Itu Berarti Haram Karena Di Antara Kriteria Hewan Haram Adalah Hobia Is Apa Hobia Is Itu Nabi Disifati Allah Adalah Diantaranya Apa Itu Nabi Lumi Ladi Yajidunahum Maktubana Intung Fitra Waduh Lain Terus Ya Amru Bil Ma'ru Wain Nabi Adil Mungkar Wayuk Lula Umut Toy Yibat Wayuk Har Rimu Aleihimul Khobais Itu Yang Mereka Baca Amad Dari Lekul Lajid Diantara Sifatnya Nabi Adalah Mengharamkan Sesuatu Seng Khobais Yang Menyih Jika Sehingga Sesuatu Yang Orang Arab Merasa C Terus Ditambah Imin Ahli Sarma Yang Orang Yang Normal Jangan Orang Yang Biasa Mapala Biasa Mapala Yang Tengah Hutan Yang Biasa Tertarik Kira Orang Lihat Melihat Apa Itu Cindel Itu Cicik Alhamdulillah Normal Semua Ini Itu Berarti Mas Ayat Wayuk Harimu Alihimul Saya Pas Haji Itu Kebetulan Bersama Pengacaranya Sumanto Keren Berarti Haji Itu Cerita Itu Cerita Sekamar Itu Pembunuh Jadi Ada Dua Orang Itu Pembunuh Kebetulan Sekamar Dengan Sumanto Itu Langsung Bilang Ketua LB Pak Saya Pindah Kenapa Anda Kan Pembunuh Kenapa Takut Takut Saya Pas Tidur Dimakan Apalagi Masih Segar Kayak Saya Sekarang Dia Jadi Da'i Jadi Orang Baik Jadi Makanya Saya Mohon Teman-teman Yang Disini Yang Hapal Quran Nikmati Hapal Quran Itu Kalau Misalnya Anda Tidak Sempurna Tidak Paham Tetap Lumayan Bisa Hapal Dan Para Pengkaji Halal Haram Itu Jangan Pakai Model Model Kampus Model Kampus Itu Ada Tematik Tidak Tidak Sependapat Itu Banyak Yang Keliru Karena Kalau Tematik Itu Biasanya Halal Haram Ya Dicari Di Google Ya Hanya Mengeluarkan Ayat-ayat Yang Ada Kata Halal Kata Haram Sehingga Cindir Tidak Masuk Padahal Kadang Halal Haram Dimasukkan Dibab Lain Kayak Tadi Haram Ya Koba Itu Disebut Allah Disifatin Nabi Itu Kan Unik Tidak Dibab Halal Haram Tapi Dibab Sifat Nabi Artinya Kalau Dicari Di Google Dibab Google Yang Jadi Dibab Orang Orang Itu Halal Haram Halal Haram Ya Tentu Yang Keluar Hanya Ayat Yang Ada Kata Halal Haram Padahal Haram Tidak Dibab Halal Haram Dibab Tentang Sifatun Nabi Yaitu Rabbi Muhammad Disifat Apa Al-Ladi Yajidunau Maktub Bana Aindarum Fit Taurati Wal Injil Ya Muruhum Bil Ma'ruh Wayan Harum Anil Mungkar Wayukh Ya Tentu Ayat Itu Tidak Keluar Kan Tidak Ada Halal Tapi Kita Yang Ngapal Quran Terus Tentang Halal Harus Tapi Alhamdulillah Yang ketemu Saya Itu Tupat Saya Tupat Saya Tupat Terlambat Kata Saya Gitu Maksudnya Deniz Ngetekno Jindel Ake Semoga Bapak-bapaknya Tindel Tidak Dendam Sama Dera Cucunya Dimakan Nah Makanya Seperti Ini Saya Ulang Lagi Anda Jangan Terjebak Kaedah Alibrotu Memang Kaedah Itu Benar Benar Adanya Benar Tapi Tetap Tidak Semuanya Ayat Quran Kamu Analisis Dengan Alibrotu Kadang Kita Analisis Bihususis Seperti Tadi Fa'ayna Matu Walu Fatam Waj Wah Wato'am Lati Na'udul Kitab Hilul Hakum Tentu Tidak Semua Yang Dimakan Ahli Kitab Menjadi Apa Halal Itu Termasuk Faedahnya Mengenali Asbaban Setelah Kamu Mengenali Nasah Mansuh Maki Yah Madani Maka Wayah Tarot Tabu Lan Dedika Susun Ala Dari Gaya Tasi Mengkono Mkono Kada Kofah Muma Anil Ayat Yoko Nganal Maknane Biro Kro Ayat Setelah Kamu Kenal Itu Semua Baru Kamu Mahami Ma'anil Ayat Waman Sampan Wong Khod Nyelurup Sokoman Ataf Siro Eng Tafsir Koba Makrifat I Mustalah Is Terung Ngerti Is Tafsir Karena Mengkono Sokoman Kofi Khairot Kofi Kiro Sebenarnya Baca Benarnya Khoi Kiro Kamu Jangan Anud Guru Yang Baca Kiro Yang Baca Kiro Itu Ya Tetap Bener Tak Kasih Sekor Artinya Baca Kiro Bener Tapi Salah Salah Tapi Bisa Dibenarkan Tak Ajar Ilmu Sorof Kalau Untuk Orang Alim Alam Baca Kiro Tapi Kalau Untuk Orang Alim Saja Itu Sudah Bener Jadi Kaedah Begini Kalau Mas Dar Itu Ikut Kaedah Menasabah Kalau Mas Dar Ikut Kaedah Menasabah Jadi Tidak Bisa Kamu Nasrib Saroy Yashir Siro Tidak Bisa Karena Mas Tetap Sair Khova Tidak Bisa Karena Munasabah Baca Khova Ya Kalau Mas Ter Tapi Kalau Tidak Mas Ter Itu Bisa Harokat Asli Bisa Harokat Munasabah Tapi Misalnya Ada Baca Kiro Menurut Saya Benar Karena Memang Ada Yang Munasabah Kasro Dan Kebetulan Orang Arab Mendukung Kesalahan Itu Alhamdulillah Orang Arab Itu Kalau Baca Sabur Kali Ketum Arab Mereka Baca Doikil Maisa Bacanya Dikil Maisa Sabur Ya Seh Doikil Maisa Lala Dikil Maisa Wah Repot Sendir Bahasa Malah Keliru Ini Senyilat Damaran Bener Kalau Ilat Arab Salah Arap Arap Amin Repot Tapi Yang Arap Arap Orang Alim Bacanya Doikil Maisa Karena Koran Kita Juga Fala Ataku Fido Igen Fido Fido Igen Kira Kita Kan Doikil Kenapa Doikil Ya Kan Namaskar Toko Yati Kutekon Saro Yashiru Tidak Bisa Mentang Mentang Nasabah Saro Yashiru Siron Terus Siron Terus Gitu Ya Tapi Ini Cerita Masa Saya Anda Yang Haji Disini Biar Terbiasa Jadi Saya Sampai Sekarang Masih Sinau Sorong Jangan Kira Saya Terus Sampai Sekarang Masih Karena Saya Ingin Loh Saya Ini Bawa Kur'an Malu Malu Kalau Kur'an Tidak Dikasta Terbaik Makanya Kira Kita Doikin Kenapa Karena Mas 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 As 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 barang doko mirip fiil mati, bingung mana itu siil nah kenapa doko asluhu doyakot diilal karena asluhu kawana karena dia fiil mati masih kena ilal kalau masdar kalau diilal misal ribuan asluhu kaunan asluhu, bingung nah karena masdar itu asluhu mustakot fiil yang gak diketahui asal-usulnya dilatak di masdar misalnya karena ini ajufafawi atau ya'i lihat kaunan, berarti ajufafawi saro kita gak tahu wawi apa ya'i lihat sairong, makanya rodiya yang sudah jelas nakis ya'i, rodiya, itu orang tuh bilang nakis wawi padahal rodiya gak gayanya nakis ya'i apa wawi wawi karena masdarnya ridduan apa? ridduan akadilal, rodiya asluhu rodiwa alawasli fa'ilah bufdillatil wawu ya'an di tahap selingkisari makob karena masternya ridduan semalam berdong boros wawanya ini format saya sama Mbak Pak ya'i jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar disini beliau datang ke rumah satu berkali-kali selain nilai saya sebagai cucu juga dicuruh ngajar makanya alhamdulillah tadi menangi menangi semuanya lah saya datang karena beliau ketika sakit senen saat diberi kasih Kang Ali itu virasat saya paling nunggu Jumat karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat Mbak Turan juga Jumat ya paham juga jadi ya ya sudah lemahnya saya tetap ngaji ya jadi ini bentuk penggurmatan kita semoga ngaji ini atar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa saya ulang lagi ya jadi baca yang benar itu hayroh apa tapi kalau ada baca hirroh ya benar makanya di Quran juga bacanya hayroh apa kayak itu lahu itu kaladis tahwat hus sayatinu hayroh kaladis tahwat hus sayatinu fil aruti hayroh 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 apa hirroh teman baca hayroh karena itu master master itu la yata torroquhul iqlal tidak bro kenapa makanya saya itu tambah kagum sama Quran Imam Siba'u itu kalau sujud syukur itu bukan karena dapat uang dia baca Quran kemudian dia tahu bahwa ini di kasta tertingginya ilmu terus dia sujud saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat Quran itu di kasta tertinggi musimu tidak sesering Imam Sibawai karena saya punya istri Imam Sibawai itu kasus dia itu orang yang guanteng guanteng prosik sampai daerah Nisibawai karena berbau apel orang berbau apel tapi berbau apel makanya daerah Nisibawai itu makanya apa apel tunggu banteng semua perempuan suka ya kayak sandi lah kira-kira power of mama ya kayak hamdanillah wohan jenis itu itu siapa itu tapi sangking senangnya dia Sinau itu kalau malem istrinya ITI Barna Sinau nulis pada istrinya kalau pagi itu beli kertas dulu kertas itu susah beli kertas nulis lagi ya begitu hujanin ITI Barna sangking mangkalnya siapa? istrinya itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibagakar nah karangannya beli itu banyak tidak satu dok tapi dibagakar ngiranya istrinya setelah dibagakar itu dia ingat istrinya tanya tanda malah dicerai ya akhirnya dia enggak enggak punya istri saya di rumah sering Sinau saya pernah lho ngaji kayak gini ketemu istri saya itu jam 1 saya ngaji begini terus pulang habis isa saya ngaji sama kangkang kecil setengah 9 ngaji lagi sama kangkang besar setelah setengah sebelas pas mau selesai ada tamu ada habib yang sering sorokan sama saya muridnya mbak Muntah yang jelas akhirnya saya ngaji lagi sorokan sampai setengah 12 setelah itu ya saya masuk kata istri saya ilik nah dibujuh ya ilik ya ya kata saya ya ilik saya ingat pertama itu mamsibab tak lihat kitab saya kok masih utuh apa ya ya udah ya bagus jadi nasib saya ya lumayan apa enggak ekstrimnya ya baiklah nasib saya itu jadi makanya saya ini syukur sekali kitab saya itu banyak sekali saya dulu sempat bangga ya banggarnya syukur ternyata saya tidak tidak yang pertama saya mengetahukan kitab di buyut saya ini di sini di bapak juga banyak itu mulai buyut saya zaman bapak sumba soleh terus niru saya saya lalai kitab saya ada saya tidak kaya zaman saya belum kaya pun kitab saya jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya kaya kita belanja kita belanja kita zaman bisa ikut enggak bisa gak paham gak penting keren keren gak barang kita buat dan sing hasut semangat semangat yang hasukan semangat akhirnya ngerasaini terus gak bisa mojo kita bewat kalau setiap orang komentar gitu itu dosa anda jatuh semua jadi anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan ini ijazah sekaligus apa kalau anda enggak bisa ngaji beli aja kitab besar-besar dapak kamar apa tamu ruang apa mesti yang hasut semangat nah insyaallah barukannya orang ngerasaini terus itu keren kan kalau orang ngerasaini itu kan gimana kebaikannya dikasihkan yang dirasaini keburukan yang dirasaini dikasihkan yang kira-kira yang ngerasaini itu ribuan kok mana kita apa cengkupu di emas semu ojo perimbun tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa kan gara-gara penampilan anda begitu orang kan semangat ngerasaini anda kan penyebab penyebab orang dosa adalah ikut ya sudah itu dipikir jelas dalam wajah begitu alwasail bihukmil makasih alwasail amin dan terus teruskan karena mengkono sopaman fi khairoten yang dalam kebingungan wako lalan sisi okona satu semangat iman waltaf kesatlan jadi jumbo aling atas iman opo almakos itu biro-bro tujuan ilmu tafsiri kuat ilmu tafsir ku makhudun bin alab minkolihim sangking dawe ulama atau dawe wong arab fasar tu syia idha bayanta misalnya ada orang bilang fasar tu syia saya fasar tu syia maknanya berarti idha bayanta nalika nige penjelasan firo kinsyia jadi maknanya fasar tu kur'an eidha yantul kur'an jadi mentafsiri kur'an artinya menjelaskan kur'an jadi gak masalah ilmu tafsir pasti bagus kalau saya mentanya kenapa kor'an butuh diperjelas satu karena kor'an ini kalam yang tidak tersentuh oleh manusia itu satu dua faktanya adalah gak semua orang menyaksikan saat kor'an turun sehingga ada kejumbuhan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syaidul kisok yang menyaksikan peristiwa ketiga ada hambatan bahasa misalnya orang Indonesia langsung baca kor'an bahasa arah tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali kita tahu syaidul lama ilhijas adalah syihnawawi padahal dia orang banten gurunya banyak besamin ini senawawi gurunya raten asnawi jadi dulu raten asnawi itu ngaji sama senawawi siapa banten terus punya istri terakhirnya senawawi siapa raten siapa asnawi siapa hati orang Indonesia dia pintar tafsir sebelum ke Mekah zaman di Banten sudah banyak orang Indonesia yang karena Allah itu menghendaki kor'an itu dikenal oleh siapa saja sehingga ulama non arab pun banyak yang bisa tafsir yang ketiga itu kecil tapi hambatan pertama tadi orang arab pun bisa ngalami itu karena tidak misalnya gini ini ada ayat walam taktuluhum dros walakin nawaha kotalagum wama romaitah izromaitah walakin nawaha romah coba kalau ditarjemahkan hanya gini kalian semua tidak merangi mereka tapi Allah sendiri yang merangi mereka kamu tidak romaitah tidak melempar apa debu tapi Allah yang melim itu asbaibin lucunya kalau tidak tahu tidak akan faham secerdas apapun manusia tidak akan faham kecuali tahu jahidul singkat cerita Syed Abbas itu pamannya nabi zaman itu ikut perang badar masih dalam kelompok orang kafir kuras ya Syed Abbas itu ikut pasukan kuras perang badar jadi musuhi kanjeng nabi singkat cerita di gawa ca'ansor karena dulu ada aturan siapa yang menangkap musuh dapat 25 dapat upah 25 itu rampasan singkat cerita 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 ini tawanan saya tapi kata Syed Abbas enggak ya Rasulullah tadi yang namanya saya nyanggu saya enggak pernah melihat orang sengganten ini bukan anak ini terus setelah kesaksian Syed Abbas tadi ada beberapa orang ansar bilang ya Rasulullah tadi itu unik ada orang musuh kekafir itu mau tak bajok misirai itu banyak kesaksian seperti itu banyak kesaksian akhirnya terus jibril turun betul muhammad falam tak petuluhum walah ginawoha kota lalu perang badar itu kan nabi itu muqbalani tolong atus telulas itu seri pertama nabi kalah seri kedua kalah baru seri ketiga menang karena jibril turun ya itu sing yum ditkum bialfi minal malaika kadang disalah sesuai beberapa ada yang bialfi ada yang disalah sehingga satu-satunya peristiwa sohabat kasek mukha syafah roh malaikat perang bad jadi malaikat itu menampakkan diri sampai asal virus sohabat sohabat bisa menyap jadi wabat dibaca orang kena seludung sirai ketika orang-orang anser orang kudus rembang mumpung kesempatan tak aku ini yang nangkap saya itu yang bunuh saya nanti dapat 25 terus dijelaskan oleh saya tak seperti itu kalau tidak sahidul kisof bisa paham enggak bisa yang bisa paham hanya yang sahidul kisof yang saksi apa saksi sejarah makanya halam taklatuluhum walakin naboha kota lagung wama romaita idromaita walakin naboha om perang badar itu perang paling rasional sohabat itu balelo semua tapi aneh pengiran pengiran cenapian balelo dimaklumi jadi pengiran orang balelo itu boleh karena enggak rasional boleh tapi sohabat juga orang baik seracocok lah nurut jadi bodoh ini jadi ya tak ceritani dan saman tahu nah ini tentang ilmu tafsir bukan tentang sedara tentang ilmu tafsir kita tahu orang tafsir itu kan jumlahnya seribu berpasukan semua berguda semua bersendata semua lengkap sohabat hanya 313 itu pun pedang satu untuk orang 10 jadi apel perang di situ apa di baca eh pedang eh tanggose kan enggak kebayang mana mungkin perang seperti itu menang jadi di situ ada pedang kita sila sila lagi perang mati mati berseri-seri itu kalah sohabat itu kalah dua berkali-kali kalah karena ini enggak masalah makanya kata sohabat ya rasulah ini perang enggak masalah akal kita enggak ikut sekat tanah binah itu unik sekirah melok ya rap aku tak manggar di Nabi la ak rujan nawal wakt bisa akan berangkat meskipun sendiri berangkat di nabi berangkat dewean dari sahabat ikut ya rasulah raca teklah melok 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 dan itu yang ngalami itu yang ngalami itu tentu pertahu persis maknanya ayat maknanya berangkat berangkat bingung di bagi bagaimana Allah mengeluarkan kamu karena Nabi demi Allah enggak masalah kita kalah Nabi tentu imannya terbaik beliau tetap keluar meskipun enggak masuk akal karena disuruh Allah tapi orang-orang tidak setuju ini tidak rasional kita tidak suka perang model ini perang itu dimana mana menang ini cari mati makanya ya germeng lalu lucunya Allah itu maklumin penggermengan ini dimaklumi Allah jadi jangan kira Allah itu tidak suka orang bermeng dimaklumi sama kakangkang sebu-sebu di kakang aling germeng itu sah sah sekali sebu-sebu juga germeng sah tapi santri germeng tetap menurut kia ini maka jadi klop germeng tetap loyalitas jadi jangan kira mereka perang badr ayat tidak tidak suka tidak 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 jadi jadi dia menang di redaksikan koran jadi nabi 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 kan dekat Allah beliau tahu kekuatan jibril kekuatan malik jadi nabi mangkat menang menang tapi jadi soabat soabat enggak mera 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 ya dia dia mera itu uniknya sobat makanya sobat tuh figur yang luar biasa orang cocok tapi nabi perangnya dari nafis lewat mati harapan menangu nama bisa punai lelmati wakum ya sudah lah nabi kematian jadi depan kita lah pepoh yes pematinya daripada mati biasa atau mati karena jenengan bukan mati luar biasa kalau mati dari akhirnya perang seri pertama keok seri kedua keok nafas keok dua kali itu nabi masyur nabi fil aris aris itu di tenda hanya dengan aku bakar ini tarik ya bukan kampanye ini tarik Oh nabi nunggu masyur itu dengan nabi ya Allah jika pasukan saya kalah yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya nak jenenan ke pengen rana sinyembawis kalah nanti-nanti tapi resikonnya durano sinyembahinnya nosirona jenenan pengiran mau puluh puluh ada jenenan habisi sentik cerita jenenan pengiran sentas intasak lam tukbat baktel intuhlik hadili sobalam tukbat baktel yang sekali pasukan ini kau kalahkan yang menyembah kau sudah ada karena yang tahu kau Tuhan hanya kita kalau kita engkau habisi sudah kadang tahu engkau Tuhan mohon jenengan milih putih semuanya wajir tapi juga udah bisa ditiru lho taro pak ma'ruf amin emangnya kita kafir kuresh akhirnya enggak sangat rangkaan tafsir bukan rangkaan bilgar akhirnya siapa tadi Rasulullah itu dungu tadi sampai ridaknya jatuh Mesir ridaknya jatuh karena sanggeng Allah seriusnya doa tercita tahu bakar kafaka munasya tutuka robek faennau sayang jizuma waadaka sudah ya Rasulullah mintamu pada Allah sudah enggak usah berlebihan sudah pasti Allah akan mengabulkan permintaan jadi dua monak kajik nabi rasa di bulan belenius mesti mantin sehingga anak nabi sebulan belenial insya Allah insya Allah insya Allah raman di enak nabi itu dungu pisang wewes dirak di akses sama malaikat jibril tokoh jibril tokoh enggak pasukan lengkap nabi mulai senyum sini kelihatan sodakoroso kelihatan nabi itu mau bener-bener itu sebelum nabi menang sohabat menang nabi sudah mengumumkan sohabat ya sudah sudah percaya sekarang perangnya diteruskan pasti kita menang kok tahu ya ini jibril sudah datang dia bawa peratatan perang lengkap sudah menangin ya menang tenang karena nabi kasar jadi nabi nanti kan menangku sebelum kelihatan menang ya sudah menang ya tapi sohabat ya menunggu soh bareng menang ngaku itu katanya karena mereka lagi ngolai akhirnya juga lebih pengiran maknanya begini bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak sahidun tidak saksi secara tentu tidak akan faham secerdas apapun orang itu nah kenapa orang sekarang faham karena itu ditulis oleh ulama-ulama ditulis oleh ulama sebelumnya ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan menyaksikan itu pentingnya sil 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 sekarang enggak sil sil yang mau dihabisi oleh orang-orang kajian islam-islam dikota itu mengkaji koran gua terjemah saja kelompok berjamaah gimana ini artinya ayat ini artinya Sisto imuni artinya wah matanya orang-orang senalillahi wa ina ilaihi wa jurni semuanya sempurna kasih ngapalo koran namen ngapalotor atau ngaji tafsiru bodoh di ini tapi jangan lumayan agak x53 mati ngorotor itu gijimat pagi Ahmad itu ya oke Yasin gowong mati melek surat roh maona matikan ngelam ngomotor nama wow ini sawah cepet ya kok orang mikir misalnya mati tenang lu soro-feku Kotel toro di anggih kagal ini misalnya mikir nak mati tenang status secara pekeh kotel enggak boleh kurang dipakai seperti itu enggak boleh ya jadi kalau kita yasin untuk orang meninggal kita yakin bahalanya yasin sampai orang meninggal tapi yang roh ketuntuk itu jangan juga kesanatnya pernah dengerin mojen tinggal wajarannya ngukuh orang aku begitu udah bisa saya pelaku ya tersesuai janji saya tadi sampai tentang kalimat lain-lain begini ini juga masih tafsir tapi plus nijazai jenengan kalimat lain-lain waktu kalimat yang istilah Qur'an disebut fa'lam Allah harus tahu secara ilmu ya harus tahu secara caranya gimana kalau sambil enggak kenal Allah carilah lafad pengganti Allah yang sering disebut Kur'an saya ulang lagi cari pengganti kata Allah yang sering disebut Qur'an nah yang sering disebut Qur'an itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengkenalkan Allah ini bukan kata Gusbah bukan kata bangun bukan kata ulama tapi ini Gawwe Rasulullah cuma saya terjemahkan secara gampang misalnya begini saya pernah ketemu orang ateis orang yang enggak percaya Tuhan tanya saya papa saya mau percaya Tuhan sarannya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa PKI yang ginter tapi mati noong PKI tapi dokter wah mati noong tapi ya turunan islam saya bilang gini kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan percaya kalau saya masuk akal percaya Tuhan bilang gini kalau menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak ya ada Bapak enggak bisa rumah berdiri sendiri ya baguslah kalau kamu masih waras kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebabnya ya oke layak penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan disebut apa Tuhan ini yang kadang-kadang santri lupa santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah padahal pertama lafad Allah dikenalkan itu sekian ayat pertama surat turun surat apa ikro itu ada nyebut Allah enggak enggak ada ikro bismirobbdik robbdik itu siapa al-lazi kholak ya iwana su'abudu robbakum robbakum sahabat al-lazi kholak ini yang kita alpah sehingga orang-orang kafir tuh mudah menerima sama konsep Tuhan karena Tuhan tuh siapa Tuhan itu yang menciptakan nangit bumi bukan Tuhan itu Allah Allah tuh nanti setelah menciptakan Tuhan tuh siapa yang menciptakan nangit bumi u'budu robbakum al-lazi kholakowkum wal-lazi namiqobrikum yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu sebagian ayat disebut al-lazi kholakos samawati wal-arik nah lalu mereka akan tanya-tanya lalu pencipta ini siapa musabibul asbab itu siapa kau sabrima itu siapa baru dulu kita kenalkan kau sabrima atau musabibul asbab oleh islam itu disebut tuh yang oleh agama islam disebut Allah akhirnya anak tadi bilang gini amulia dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam kan saya percaya mari bilangnya Tuhan Tuhan saya kan enggak tahu konsep Tuhan kata saya akhirnya iman ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran saya ulang lagi ya jadi lafad Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti ya Pak pakai kata apa pengganti ya tadi misalnya Pak ya ibana sutaku robbakum al-lazi ya ya ibana su'budu robbakum al-lazi kholakowkum al-lazi ya tapi belum dihasilkan tapi kan sudah-sudah itu tentu langsung Allah ya maksud apa bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir kurens atau orang yang belum es sama enggak ceritanya ini masih santangkan fa'alam anna hu'la ilahi wabah saya berkali-kali mengatakan ini jubar bin mutim itu orang cerdas pinter-pinternya orang kurens diantara namanya jubar bin mutim bin adi namanya jubar dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi asrobat gerin tawanan badar yang ditawan nabi di mana Medina padahal Mekah Medina berapa 460 kilo jubar itu singkat cerita masih kafir ya kafir betul ya ketika mau jadi negosiator untuk membayar apa tawanan perang apa badar kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau di lepas dengan tidak ya dalam bukama Islam ya dengan apa tebusan pasti ya di Medina Rasulullah itu pas surat maghrib surat maghrib nabi baca surat waktur waktur wakitabim mastur fi rohkim mansur wal betil ma'amur wassaklofil marfu wal bahril masjur dia itu mulai kaget wih undang-undang tenang Muhammad dia pertama memang yang saya dulu kan enggak ada hotel sehingga tamu non-muslim pun ya di medjid tapi jangan jadi aliran liberal terus medjid boleh dipakai non-muslim ya itu kecelakaan betul dulu kan kondisional mau ditempatkan di mana ditempatkan di rumah sohabat malang kok seneng buju nih olah repot makanya mah ada di takut yang medjid takut lapangan bisa jadi sih ada lapangan poli sembrono ya bangkunya manchester juga ada lapangan ya dulu tempat publik adanya hanya jadi orang liberal itu sembrono tuh wah kalau gitu non-muslim boleh di medjid dulu itu nabi tak punya non-muslim juga diletakkan sembrono tapi santai kadang sing khusyuk ya bintu pisan enggak ada begitu malah ramadha pareh serwe pot si tok liberal reso ngaji si tok khusyuk reso bantah-bantah serwe pot si loe mau pasadun kabirun alimun muta hatiku wa abarumin hujailun mutanasi serwe pot dia tambah mendekat ini surat kok bagus betul waktur wakitabim mastur fi robbim mansyur wal fi til ma'mur wassakluk fil marfu wal lama-lama terus dia mengintip mengintip cara sekarang itu ya deket medjid dulu kan nggak ada speaker tanah nabi bacanya fase baru nabi mulai baca amukuliku min huirisai'in amukumul kholikun ayatnya juas amukuliku min huirisai'in kalau diterjemah bebas kira-kira mananya gini ayo dok 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 bareng-bareng kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab min huirisai'in tanpa sebab se'i itu maknanya sesuatu yang wujud tidak nyebut Allah amukuliku min huirisai'in apakah mereka diciptakan tanpa sebab tanpa wujudu syekh singkoblaum tanpa wujudnya kau sabrima yang sebelum mereka apakah mereka diciptakan tanpa sebab tanpa pencipta atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta amukul kholikun terus dari mut terus Allah masih bikin pertanyaan lagi amukulakus samawati wal arum nggak papa mereka merasa sebagai pencipta tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi melok tunggu semen akhir-akhir-akhir itu melok noto langit ngecat akhir-akhir itu terus kata Allah balayukinun ta'arani mereka pencipta juga mereka ada yakin memang enggak itu juga enggak sampai bilang gini kirok-kirok jokin Wah semuanya Muhammad itu akal gue ya Muhammad matahari kali akli nasihat meseh akal gugantabati wajib sama emak Islam waktu dibuli habis-habisan di pulih kalau kamu enggak percaya adanya Tuhan ya kamu harus sebagai Tuhan biar ada sebab alam raya ini berada mau soalan raya skadung wujud disaksikan kamu pakai kemudian wujudnya tanpa sebab ayo sgobla bareng wajibu khuliku minwairi tanpa sebab atau gini kalau ada sebab ya kalian saja tak ponis sebagai pencipta langit dan kamu yang enggak mau balap yakin akhirnya Jumper Wah ente matakalku ente islam mati selesai itu kayak apa Quran itu nggak nyonsau nggak menyebut lafad Allah dulu nah setelah Islam khalik itu dinamai Allah makanya Allah itu tau kiviyah wah nah kita enggak karena kita kesukaan kumul santri langsung sisi Allah itu nyonsau itu apa ajaran internal Pak ajaran karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa ya tentu kita pakai kata pengganti pengganti makanya islam Quran amkuliku minhoirisai in amgumul khalikun amkulik amkulakus sama wadiwal arad bella yukin kayak apa Quran kami masalahnya surat kaya atur gini kan jarang dibaca kita ini dibodohkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu mulai kecil mulai kecil kita yu suayatis maka orang-orang mati begini dalil kudu nafsim reko tol mau nanota sunat ya sama cerita Ibrahim di sunat sampai waktu umur walau Allah tahu ngori ekornya obos-obos siku selangganan mbok nekah suamin ayati sehingga kita ada tambah ilmu siku weh itu penruksi hamdhani hamdhani ya yang enggak pernah kreatif nah sebetulnya itu enggak boleh seperti itu umat harus ditarik surat turyo kau luwar surat atur ya dawe pengiran yu ayatnya pengiran kenapa enggak seterkenal ayat wamin ayati kenapa enggak seterkenal ayat kulunafsin ya kosong onanai sandri ratau di duwe senanis dalil wama ya taktila ala salam urut ikut dalil pengerem remati handri rati rati suwet dalil itu waspini ngerem remati wadah tidak saja sama penggatannya kayak salah rumah roja tetap lara tetap di siosyo di sini karena kalau dia takwa betul itu sudah ya salam makroja terus ayat itu terbaca itu betul ini enggak tetap enggak kerama tapi tetap galil itu seorang lagi akhirnya jubur bin mutim itu islam dan islamnya anfitrin dari mimiket seorang lagi ya jubur bin mutim itu kafir masih kafir Mekah hanya kalau kafir Mekah itu kan ateism tidak semitik dia nggak percaya adanya Tuhan makanya ini pentingnya ngerti nasa manso ngerti makiyah madaninya jubur bin mutim tuh kafirnya kafir koresnya adanya non-smitik dua orang kerungu ngajinnya nabi gitu ayo bodoh bareng bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab kuliku min wiri atau begini enggak papa tanpa sebab penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi jadi jubur nyurah lima tahu yurah melok gawih langit bumi aku lahir yusneng bumi sendaran Yesus pengiran saya uang darani sendaran Yesus pengiran mereka bersejarah dimana Yesus akhirnya dimana di bumi kan terus bumi ke Yesus disini 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 bumi orang-orang jauh cucuk tangi jadi pengiran kok enak no makanya Fir'an tuh ko sama Nabi Musa itu karena tadi pakai sifat pengganti ketika Fir'an dibilangin Musa rob hukum apa robus samawati wal arut sanukola Fir'an wama robus alamin Musa jawab apa robus samawati wal arut tuh hanya langit dan bumi Fir'an masih bisa berkelit kata Fir'an gini saham Musa soal di bumi ma'alim tulakum min illahin huiris setahu saya yang jadi Tuhan tuh saya kata Fir'an soal kemungkinan di langit terus Aman dipanggil ya hama nubni li sorqalla ali abluwul asbab asbab aslamawati fa'at toli'a ilaha ilahi Musa Aman kamu kan ahli arsitek bikin kan piramida yang tinggi sama melihat Tuhannya Musa paling dia hanya melepuk bohong paling ya di sana nggak ada Tuhan Musa ngerti ya saraf ya enggak akhirnya Musa pakai logika yang sederhana dan itu malah Fir'an kau kau rob hukum warobu abba igumul gini saja yang menuhani leh nenek moyang kamu leluhur kamu itu separuh dari punggawa Fir'an langsung iman karena cara berpikir ya ya nak Fir'an saiki pengirahan Mbak saya nggak dipengirkan pengirannya Cik Balita kan kira-kira kira-kira gitu itu kan nggak masuk akal Fir'an ngaku Tuhan sementara dia punya Bapak punya kakek punya moyang berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan karena Tuhannya datang terlambat Balita ada di itu akhirnya wah nggak benar Fir'an akhirnya orang-orang yang disilirnya bener Fir'an udah bener ya di sini mulai ada migrasi besar-besaran wako laro julum mu'minum min Ali Fir'auna yaktumu imanah jadi diam-diam mereka wah nggak saraf Fir'an udah tangan-angan saraf nggak bener akhirnya buka-bukaan emang berkata Fir'an itu mandini logika dan itu nyonya nggak nyebut kata-kata pengganti roh hukum baru buat baik karena itu itu tadi makanya tapi jodhra sebut dedek novitna kata-kata nggak boleh menyebut mutafat awal meropok editan kok goblok pengguna lu editan nganti goblok pengguna itu terjadi oke berbohong-bohong besok merokok dengan nama ngutipmu tapi aku mau baturi juga semuanya yaitu faqlam kamu tahu betul la ilaha'il caranya tahu gimana Allah itu siapa kamu sifati musab bibil asbar Allah itu siapa khalikul asya Allah itu siapa al-awal kenapa Allah al-awal karena dimana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketika yang diciptakan sehingga kita nyifati awal an ilmih karena tahu nyifati Allah khalik yu an ilmih nah karena alam raya yang wujud ini nggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam bagaimana cara nalar al-adamu yahluku maujudan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang tidak ada menciptakan yang ada ini ada yang ada yang bisa diciptakan oleh al-adamu yahluku maujudan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada ini ada yang ada yang bisa diciptakan oleh al-adamu yahluku maujudan ini harus wujud sing super lalu lama di seorang milenial wujud yang super disebut wajibil wujud paham dong ya laki nak imanam wismillahiku jenis iman sing an ilmeniku falam annau la ilaha illoko mundong ya kita-kita yang ulama itu hanya punya kepentingan itu kemudian ulama torekos membantu umatnya dengan jumlahnya dibaca sekian kok hamdhani ebebo nijazai matani ebegini itu itu urusan manhad tapi kita yang ulama pokoknya membantu supaya semua itu an ilmen apa dari ta'ala kok dimulai dari faklam apa faklam makanya saya mohon jeneng yang syukur ngapalkan Qur'an itu yang syukur karena ayat Qur'an itu luar biasa saya saja sampai sekarang kalau baca misalnya juz berapa itu 26 ya kalau nggak salah itu merinding Qur'an tuh fair debat ya fair Qur'an tuh fair coba di juz 26 kalau nggak salah ya di awal kata Allah gini saya nggak Tuhan itu nggak apa-apa kalian yang Tuhan nggak apa-apa ngaku Tuhan tapi syaratnya satu kata Allah Tuhan nggak apa-apa Yesus Tuhan nggak apa-apa berhala Tuhan nggak apa-apa tapi kalian harus bisa membuktikan kalau mereka mencipta langit dan bumi coba sekarang pengagum Yesus tak tanya lahirnya di mana di bumi berarti dulu mana buminya ya nggak terus tahun berapa masehi itu sekarang baru tahun 2000 2000 berapa sebelum itu sudah ada bumi nggak sudah lu Tuhan sama buminya kok dulu dulu buminya harusnya kan dulu Tuhannya bandingkan dengan konsep Islam yang namanya Tuhan tuh al-awal pasti yang paling per juzung Qur'an tuffar kul arah itum madadu'una min dunilah aruni madakolakum menak arti amlahum sirkun nggak apa-apa mereka ngaku Tuhan tapi syaratnya mereka harus bisa membuktikan ikut menciptakan langit dan mana bisa mereka membuktikan ngungfer'an api menggalangit weng api menak-menak piramida pengirahan jirai sotretang kan gitu jirai sotretang anahu la ilaha illallah nah setelah iman tuh benar baru wastaufir lidam dikawalil mu'minina walmu baru istighfar kita sah kita tahu istighfar sah itu sa'usih sikhatit tawkhid misalnya kamu punya bapak kafir dimintakan ampun sah nggak nggak sah sahnya istighfar itu badat tawkhid sehingga siapapun yang sudah bertawkhid maka istighfarnya sah disini sebut kulilladina kafaru iyantahu yukhfarlahumma qod salah ada orang kafir mulai kecil sampai umur 70 tahun dosa nggak dosa besar nggak besar sekali dia ngelafatkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka yukhfarlahumma qod salah itu bukti makanya wastaufir lidam tiga dawi abul khasan asyadali eibakka sikhatit tawkhid jadi istighfar itu sah setelah sahnya tawkhid tanpa sahnya tawkhid maka istighfar tidak sah paham ya karena maka nalim nabiyih wal ladhina amanu ayas tawfiru lil musriki jadi jelas ya terus nah tawkhid yang seperti ini disebut tawkhid sing fa'wan an il ya kalau sudah an ilmin itu sambian sudah masuk ayat kul ini ala bayinatim merrabi bahwa saya bertawkhid itu benar-benar faham sedetail-detailnya faham kayak tawkhidnya jubir bin mud kayak tawkhidnya seidina umar kayak tawkhidnya abu bakar makanya kata rasulullah umar islam baru sehari iman yang andekan ditimbang dengan seluruh dunia maka menang islamnya umar ya tentu nggak dibandingkan abu bakar umar karena ini kan sama-sama elit dibandingkan sampeyan maksudnya jadi kamarnya umar islam sedinu ambik sampe nusapal juz pitu cek membalik membulat-bulat itu cek keren islamnya karena islam pertama sudah an ilmi jadi cek islamnya jubir bin mudim juga an nah yang jenis ilmuwan-ilmuwan gini kata rasulullah khiyar hukum fil jahiliyah khiyar hukum ilha fakuhu jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk karena zaman kafir ya ngegeng karena dia itu ketua preman pasar hukum makanya ketika abu bakar wa islam kan di nabi waduh ya bener abu bakar wa api an sopan tapi ini urusannya emergensi jadi nabi cek ganjil karena abu bakar wa maksuh pantok api an lu tapi masalahnya musuhnya musuh preman bareng nabi tindakan melaku-melaku roh umar ngegeng ini uka wah itu warung gradiatur menangan akhirnya nabi mingin anak islam ini cocok tadi nabi ku ya politik akhirnya itu nge-awoh maizal islam buh magusti ben islam itu keren umar mawan yang islamnya mesti ditambah umar beneran keren itu nabi dungu senen tengriwat-riwat kemis usumar masuk islam yuk masa islam yuk barokai preman dia itu gak terima ada haliran anjar juga makanya menyari muhammad mana musuh bunuh oh nah aneh waduh ketemu temannya lapa mati ini muhammad adikmu kandung saya ini status muhammad ya kan adikku saya ini dapatkan bareng warani adiknya pas ada pengajian toha ma'anjalna alikal purkana ya itu umar tahu ini mahu aming kalamil bahsian ini pasti gak omongan muhammad gak omongan manusia terus dia islam nah islam premanya umar gak mari dan ini barokai teman-teman saya ini gak tobat nyapu mesjid wah ya repot mesti ini anak zaman preman ngegeng ini pasar membuat orang-orang soleh takut pas tobat ya tetep di pasar membuat orang-orang golem takut ini orang ya tubatnya terus nyapu mesjid akhirnya ya orang penggantinya ini pasar masjid masjid kirang ritih ngak ngeling masjidnya tetep ngegeng pasar cuma korban ngeleng ikra fatwa le cerita umar nge-umar sekali masuk islam langsung gua pedang ya rasulullah kenapa engkau bersembunyi disini ya saya takut karena musuh kita banyak anak kamu itu benar kok sembunyi ayo bersama saya takbilah terus bersamaan dengan itu Allah nurun ayat fasta' bima tukumar wanani abu jahil bih umar siapa yang menggaguh rasuluh dia sudah nyebedak muhammad siapa yang menggaguh rasuluh tak bacok ayo sehingga tentu tentu coba mencari umar terus nyapung nah ini cerita tapi tidak fatwa ini cerita ini cerita uskab inggaman preman gua ya gian sebulan terus main ngepro wujib sembisik gua orang tuh suara nih merata ya makanya ini ini sirihnya ya allohumma'izal islam makanya kali joga itu baroga justru karena seperti itu di mantan preman begal sunan abah menambah mental pengaruhnya enggak pernah hilang sehingga setelah Islam dia dakwah kemana-mana ketika tembak bintoro diserang Majabahit dia pertarung ada orang yang bersama nyapu mencet dan merepek maksud saya musik anak geng dimana pasar dulu membuat takut orang-orang apa oleh saya iya istobat membuat takut orang-orang ya orangnya tapi ini berfakti cerita-cerita nama perbandingan kuni Al-Fatihah walaikum warahmatullahi wabarakatuh